Ikuti perjalanan kita menjelajahi momen-momen penting dalam sejarah yang terjadi pada 8, 9, dan 10 Agustus. Dari pendakian pertama Mount Blanc yang menandai awal alpinisme modern hingga perubahan besar dalam politik dan budaya global, tanggal-tanggal ini penuh dengan tonggah sejarah yang membentuk dunia kita. Saksikan pendirian ASEAN, perubahan dramatis dalam kepemimpinan dan batasan, serta lahirnya institusi dan landmark ikonik. Bersiaplah untuk menjelajahi kain sejarah kita dan mengungkap cerita yang terus bergaung hingga hari ini. 8 Agustus Pada tanggal 8 Agustus 1786, Jack West Balmat dan Dr. Michelle Packard menjadi orang pertama yang berhasil mendaki puncak Mount Blanc, puncak tertinggi di pegunungan Alpen, menandai awal dari alpinisme modern. Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, ASEAN, didirikan di Bangkok oleh 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN kemudian menjadi blok regional yang penting di Asia Tenggara. Presiden Richard Nixon secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat pada 8 Agustus 1974, menyusul skandal Watergate. Pada 8 Agustus 2008, Rusia menginvasi Georgia setelah pecahnya perang singkat di wilayah Ossetia Selatan dan Abhazia, yang menyebabkan ketegangan geopolitik yang berkelanjutan antara Rusia dan Barat. 9 Agustus Pada 9 Agustus tahun 378, Pasukan Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Valens dikalahkan oleh Visigot dalam pertempuran Adrianopel. Pertempuran ini menandai salah satu kekalahan paling menghancurkan dalam sejarah Romawi, dan mempercepat jatuhnya ke Kaisaran Romawi Barat. Tanggal 9 Agustus 1173, Pembangunan Menara Miring Pisa di Italia dimulai. Struktur menara ini menjadi ikon arsitektur dunia dan simbol Italia, meskipun kemiringannya yang terkenal disebabkan oleh fondasi yang tidak stabil. 9 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki, Jepang, yang menyebabkan kematian sekitar 70 ribu orang. Serangan ini mendorong Jepang untuk menyerah, mengakhiri Perang Dunia Kedua di Asia. Pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia, dan menjadi negara merdeka pada 9 Agustus 1965. Ini menandai awal dari perjalanan Singapura sebagai negara kota yang mandiri, dan kemudian menjadi salah satu pusat keuangan terbesar di dunia. 10 Agustus Tanggal 10 Agustus 1792, serangan ke Istana Tuileries. Pada puncak Revolusi Perancis, masa menyerbu istana Tuileries di Paris, yang menyebabkan penangkapan Raja Louis XVI, dan menandai berakhirnya monarki Perancis. 10 Agustus 1846, penanda tanganan perjanjian Smithson. Perjanjian ini mendirikan Smithsonian Institution di Washington DC, yang kemudian menjadi salah satu lembaga penelitian dan museum terbesar di dunia. Pada 10 Agustus 1920, penanda tanganan Perjanjian Sefres. Perjanjian ini ditanda tangani oleh Kekaisaran Ottoman dan pihak sekutu, yang secara efektif membagi wilayah Ottoman, dan mengakhiri keberadaannya sebagai kekuatan besar. 10 Agustus 2001, perilisan film The Odders. Film horror psikologis The Odders, yang dibintangi oleh Nicole Kidman, dirilis dan dikenal dengan plot twist yang mengejutkan. Ketika kita mengakhiri eksplorasi terhadap peristiwa-peristiwa luar biasa ini, kita akan mulai merenungkan dampak abadi yang ditinggalkannya. Tantangan yang dihadapi dan kemenangan yang dirayakan mengingatkan kita akan sejarah bersama kita, dan evolusi berkelanjutan masyarakat kita. Dari puncak Mount Blanc hingga tonggak diplomasi internasional dan titik balik penting dalam sejarah dunia, hari-hari Agustus ini menawarkan jendela ke masa lalu kita dan menginspirasi kita untuk maju. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan sejarah ini, dan semoga kisah ini terus menginspirasi dan menerangi.